selamat menikmati dan ini dia skin atau Mepi Potpuss kita bermain di Mepi Potpuss bersama dengan berapa peserta ada 4 peserta lainnya ada Alphabet Lore, ada Panda dan ada T-Rex oke tidak ada monsternya tapi kita harus berhati-hati karena tiba-tiba monster itu bisa saja muncul dari mana saja oh 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 apa itu oh Garden of Bamba Nap Nap oh wah ternyata monsternya yang ada di Mepi Potpuss ini adalah monster dari Garden of Ban Ban tadi ada monster Nap Nap apakah ada monster lainnya oh my god oh my god oh Jumbo Joss oh wah wah dia mengejar kita guys dia mengejar kita ada 2 peserta oh api itu Bambalena Bambalena kan namanya kan oh my god oh my god wah mengerikan sekali guys mengerikan sekali oh disana ada api itu guys disana ada ban-ban oh my god kita di kita dikejar oleh 4 ke eh itu api gede ini apa guys ini apa ini karakter baru kah oh my god itu aku tidak tahu ya kalian komen di bawah itu monster apa tapi di depan kita ada ban-ban guys oke ada ban-ban di depan menunggu kita di belakang kita ada 4 monster lainnya apakah kita kayaknya gak bakal bisa lolos ya emm gak apa-apa deh gak apa-apa guys it's okay kita gagal disini karena kita dijegat ya kita lihat siapa tahu dia baik guys apakah dia akan emm membukakan jalan untuk kita tampaknya tidak kayak oke oh ada jump scare-nya juga ternyata ya oke jadi ternyata dia tidak baik ya dia jahat dan dia memakan kita it's okay guys it's okay kita akan balas dendam menggunakan skin rahasia Boboiboy untuk Boboiboy Supra oke ini dia Mepi Potpuss dan seperti yang kalian lihat disini banyak oh itu dia guys itu dia guys itu dia itu dia guys itu dia monster monster Garden of Bamban itu aku masih tidak tahu yang di belakang itu monster apa ya tidak tahu juga aku ya oke kita akan membantai mereka tapi tidak bisa dari jarak sejauh ini ya makanya kita akan maju sampai depan sana baru kita akan mengeluarkan laser laser atau jurusnya dari Boboiboy Supra kita emm ya kita atau kita bunuh-bunuh juga ini peserta lainnya ini tapi mereka semua akan mati juga sih ya tes drive kita tes-tes kekuatan aja kita baru bisa mengeluarkan jurusnya disitu guys ya tidak bisa disini ya oke sabar kawan sabar sabar nah set tidak kena oke disini aja ya disini udah disini adalah posisi yang tepat untuk membantai semuanya kita bantai mereka semua kita balas dendam ya tadi mereka sudah memakan aku tadi si ban-ban kita hajar menggunakan skin Boboiboy kita kalahkan dia guys kita kalahkan kita kalahkan dan kita kalahkan apakah berhasil apakah berhasil kita cek dulu kita cek dulu guys oke meninggal semua ternyata guys ya semuanya ko seketika dan ya ini adalah cara cepat untuk menang aku hanya ingin balas dendam aja sih tadi sih karena aku kesal sekali ya tiba-tiba ada monster garden of bamban dan aku pake skin biasa aja makanya aku sedikit kesal dan kita langsung membantai aja pake skin Boboiboy supra gampang banget ya kalau pake Boboiboy supra ya langsung finish ya oke guys jadi itu dia tadi skin Boboiboy supra yang digunakan untuk membunuh membasmi monster-monster dari garden of bamban ya genderman ya jadi itu sangat kuat sekali kalau kita pake di what akhirnya akhirnya kita dapet guys oh iya bisa diambil bisa diambil oh finally aku mendapatkan karakter yang kuidam-idamkan ya ini adalah blendy bob oke kita lolos ya kita tampaknya akan kembali ke game stumble guys biasa lagi ini arenanya pipot push lagi ya tadi udah dapet ini sih ada 3 karakter disini ada eh 4 karakter termasuk kita ya ada dinosaurus panda dan stumble guys biasa oke aku pengen menusuk mereka semua guys jadi tentakelnya ini ini ada tulisan tentakel ini jadi kita bisa pake tentakelnya buat nusuk-nusuk orang tapi sabar dulu ya kita beri harapan dulu mereka bertiga ini sampai akhirnya mereka mati ya oke kita tusuk ah langsung 2 guys langsung 2 kita buang aja kali ya kita buang ayo kita buang aja dah oke tinggal 1 orang hai kenapa kamu tidak kabur eh kita kejar kita akan meneror 1 orang ini ya dia pasti takut ini ya ayo loh kemana kau kemana kau kemana oke dia lompat situ gak apa-apa santai aja kita ya kita tungguin kita tungguin aja eh langsung lompat tinggi kita kita akan tusuk yes mati kau kita lempar lagi ya kita buang aja lah ya ya langsung menang ya ini easy win namanya ya menang dengan sangat-sangat-sangat mudah gak ada tantangan ya kalau pakai Spongebob ya gampang banget asli gak ada gak ada mereka udah gak ada guys mereka udah mati semua ya aduh aduh easy win malam ini ya ternyata hari ini aku dapat keberuntungan sekali dari tadi aku menang terus ya termasuk ini pakai Slendibob ini gak mungkin kalah sudah ya cuman lagi-lagi ini cuman karakter trial ya cuman bisa dipakai 3 hari aja dan habis itu dia akan hilang lagi ini back room ini back room ya oh iya back room asli what map rahasia part ke 6 back room guys oke kita oke ini berlomba lah sampai ke garis finish tapi gak tau garis finishnya karena back room ini ruang tak berujung ya jadi kita disuruh keluar dari back rooms oke oke back room ini by the way ruangan tanpa ujung ya kayak ruang rahasia di dimensi lain gitu ceritanya jadi ini terkenal banget ya banyak game back room sekarang dimainin youtuber-htuber gaming terkenal juga aku juga sudah pernah mainin game back rooms ya nah tapi biasanya di game back room selalu ada entitas ya atau monster-monster di dalamnya jadi ini ruangan tak berujung yang ada di dimensi lain dan ada dan ada apa istilahnya ada monster-monsternya gitu lah oke kita maju dulu oke maju-maju 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 aku gak tau ini arahnya kemana ya ini suara-suaranya kok kok serem-serem gitu loh oke ini beneran kayak game back room yang aku mainin asli by the way ini gak tau aku kemana ya kita lari-lari dulu ya kita cari-cari dulu soalnya ini bahkan ruangannya bisa berubah-ubah guys itulah keunikan dari back room yang masih menjadi misteri oh what the fuck apa itu entity oh SCP ya gak coba kita datangin dulu ya oh SCP 173 ya lah lah ini bahaya banget nih SCP 173 nih kalau kita berkedip dia langsung bisa pindah ke depan guys jadi oke oke kita lihat dulu oh bisa pindah-bisa pindah ternyata ya oke kita kabur aja kita kabur oh what the heck what the kaget ya kena jump scare SCP 173 kok SCP ada di back room gitu jangan-jangan ada monster-monster lainnya ya kita cek-cek lagi ya oke jadi kita kembali lagi ini map rahasia back roomsnya jadi kita gak bisa kembali ke game semula kalau gak menangin ini ya jadi kita ya lanjutin lagi lah ya tapi ini beda tempat kayak tadi kayaknya oh masih satu tempat ya aduh pusing kepala aku ya kalau main back room ya oke stumble guys kita ada di back room kita akan harus keluar dari sini ya tapi banyak misterinya gitu loh jadi gak tau bisa keluar atau enggak ya orang tuh kalau masuk sini katanya bisa gila ya karena ya ya gila lah ya masukin ruangan tanpa ujung gini apalagi di dalamnya ada monster-monster yang aneh-aneh gitu aku sih lumayan senang karena ada monster-monsternya gitu ya kita cari-cari monsternya aja lah ya sambil cari jalan keluar soalnya gak tau aku jalannya oke ini kayaknya meh rahasia tersulit yang pernah kumainkan ini oke kita maju ke sana lihat kiri-kanan gak ada apa-apa kan kita lihat tadi sudah ketemu SCP-173 kalian hitung ya kita ketemu berapa monster ini oke cukup menegangkan suara-suaranya itu loh oh what the fuck ha ha hagi-wagi kok ada hagi-wagi disini tolong lah ya kok ada hagi-wagi guys what oke kita kayaknya harus kabur dulu dari hagi-waginya ini laju biasanya hagi-wagi itu laju ya di game di game poppy playtime sih laju larinya gak tau disini oh gak ngejar oh ngejar nih ngejar tapi lambat banget jalannya oke santuy aja lah kalau gitu ya kita lewat lewat kanan aja deh gak terlalu laju itu ya gak terlalu cepat jalannya hagi-waginya gak apa-apa kita cari ke kemana ya bingung aku sudah jalan keluar ini kita masuk-masuk aja lah loh oh kisimisi ya kira hagi-wagi lagi oke kita dikejar kisimisi tapi laju sekali lah kok disitu itu sih hagi-waginya ini jelas ini dimapus ini lah gak jelas asli tadi loh dia di belakang kok bisa sih dia tiba-tiba di belakang muncul di depan ya gak jelas sudah ini ya game backroomnya ya aduh sikit kepala kayaknya gak bakal bisa menang sih ini map rahasia part ke-6 kayaknya kita gak bisa menangin ya kita coba lagi oke jadi kita kembali lagi disini the backrooms kita jalan-jalan jalan dulu bukan jalan sini lari sih kita disuruh keluar dari backrooms tapi aku melihat ada apa itu oh keju joget iya kalau kalian masih ingat dulu ada yang viral-piral keju joget monster keju joget oke kayaknya dia monster baik yang gak mungkin mengganggu kita jadi kita pergi-pergi aja sebelum dia berubah pikiran sebelum dia berubah pikiran memakan kita itu keju joget dulu banyak mimnya kita lihat dulu kiri kanan kulihat saja banyak pohon oh what kartun cat aduh ai ada kartun cat ya tapi nyata kita di backroom ada kartun cat juga aduh gata leher gue ah udah pasti kalah sih kita udah pasti mau lari secepat apapun kalau monsternya yang ngejar itu kartun cat udah pasti kalah kita aduh gak mungkin menang sudah sudah pupus harapan gue nah kan oke dihancurin kita ya kartun cat kuat banget gitu loh gak mungkin menang kita lawan kartun gitu ya di pakai apa aja pasti kalah kalau lawan kartun cat gitu oke jadi kita udah kalah ya kita dapat karakter app ya wow wow amazing sangat amazing ini ya keren banget asli kita dapat karakter app kita akan mencoba memainkan menggunakan karakter app ini ya oke disini ada karakter A B app dan stumble biasa ya kita akan coba mainkan ini ya asli keren banget ini ya oke let's go let's go kita lihat gimana larinya ya pakai ini ya oh gini larinya lambat banget ya itu kenapa yang B ngesot ya aduh keren banget ya ini cuman Rudy Wepa yang punya skin app ya cuman Rudy Wepa yang punya skin alphabet lore oh dimakan guys bisa makan kita oh bisa gigit kita gigit lagi kita gigit lagi kita gigit lagi mereka ya kita akan menggigit mereka keren banget asli kita lompat disini F C yang paling kuat sih di game stumble di alphabet lore F ini yang paling kuat kita bisa gigit satu tinggal satu orang lagi yang A kita akan membinasakan dia oke itu si A mirip sama animasinya keren banget ya oke kita akan makan si A dulu ya oke apakah kita akan kalah kita kejar kita kejar kita kejar langsung digigit oke kita menang ya 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 sih namanya pakai app ini pasti menang ini kayak apa ya kayak kartun cat ini kalau di monster monster warnanya hitam elastis juga oke kita menang menggunakan huruf F ini ya menggunakan skin alphabet lore kita menang oke finish 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 ya ini keren banget sih skinnya sih asli gak ada lawan ini ya blue tadi kan disini kan ya kayaknya ada blue sebelah kiri kita cek dulu blue kan ada blue disini oke kita akan dipijar si blue cuman kita gak boleh ketemu yang tadi lagi ya ketemu si orange kalau kita ketemu orange tadi kita udah pasti kalah karena dikepung gitu oke disini disini ada green green ini yang langannya panjang ya kalian pasti lebih tau lah kalian ya soalnya kalian banyakan penontonku tuh banyakan pemain game apa roblok kebanyakan ya oke kayak ninja itu larinya kayak naruto ya si green ya oke tenang ruddy kalau kamu bisa memenangkan ini kamu akan menggunakan skin rainbow prince ya oke tadi disana kan gak boleh kita ulangin dong tapi kita cek dulu siapa tau mapnya berbeda gitu kita akan langsung belok aja kali ya kita akan belok langsung ke kanan aja dah oke kita belok ke kanan aja itu di belakang ya kan udah aku duga sih itu ada orange ya oke ada tiga karakter aku gak tau satunya dimana ya ya satunya atau dua lagi sih aku bingung oh disini ada lagi oh itu red oh ada skateboard ada skateboard ada skateboard oke let's go skateboard dengan ini kita akan memenangkan permainan ini guys oke 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 mereka ngejar kita akan lari laju oke kalau pakai skateboard ini udah pasti menang sih kita tinggal cari jalan keluarnya aja dimana kita akan menelusuri the back room seruangan tanpa ujung tapi ini ada jalan keluarnya juga guys lambat banget mereka ya inilah kalau kita peti skateboard dalam kita mencari mencari dimanakah ujungnya oh ini dia ini dia ini dia ini portalnya oke kita tinggal masuk dan kita akan menang kita tungguin dulu kali ya kita tungguin dulu kita prank mereka ada 4 karakter seharusnya ada purple ya aku gak tau dimana oke kita masuk ke portalnya ini portal menuju dunia nyata bye bye rainbow friends dadah aku akan mendapatkan skin rainbow friends oke jadi kita kembali lagi ke game stumble guys ini koneksinya terputus aku terputus dari game oke jadi ini dia tadi skin baruku yang pastinya gak dipunya youtuber lain ya jadi cuman Rudy Wepa yang punya ini ya mungkin nanti aku akan gunakan ini lah ya gunakan apa no dapat no dapat mamut guys kita dapat skin mamut legendaris dari game my singing monster oh my god kita berhasil mendapatkannya kita oh kalian bisa dengar suaranya ini adalah suara mamut dari game my singing monster oh my god ternyata ada juga skin my singing monster di game stumble guys dan suaranya sama persis ya suara-suara karena dia bernyanyi guys ya kalau kita kumpulkan banyak-banyak ini jadi band ini bisa konser dia oke kita akan mencoba pakai skin ini ya let's go ya by the way buat kalian yang pengen aku mainin game my singing monster kalian komen aja di bawah kalau banyak yang pengen aku mainin game my singing monster mungkin nanti aku akan mainin lain kali ya kalau aku gabut juga oke pipot push let's go pipot push oke let's go let's go let's go oh kalian bisa lihat disini karakternya itu beda-beda sama stumble guys biasa karena ini adalah versi yang versi yang kubuat sendiri gitu loh gak ada di youtuber youtuber stumble guys lain jadi disini ada alphabet lore ada t-rex ada itu juga bloody noob dan kita akan aku akan memperlihatkan kalian bagaimana emotnya dia memakan lihat guys dia bisa memakan dan menelan orang karakter lainnya bisa dimakan gila gak tuh gila gak tuh keren banget ya keren banget ini oke kita siapa lagi yang mana lagi harus kita makan ya itu dia kekuatan dari mamut my singing monster kita akan makan yang mana dulu ya oh ini nih sabar sabar nah langsung guys langsung membesar badannya mulutnya melebar dan langsung ditelan ya tidak digigit tidak dikunyah langsung ditelan oh my god jadi ini adalah versi seram dari my singing monster yaitu skin mamut mamut ini kayak itu loh kayak bigfoot ya kayak karakter bigfoot cuman dia versi warna putihnya guys kita akan makan ini ya sabar kita akan makan ini yang stumble guys biasa ini akan kita makan pakai ini ini ada emote nya by the way kita langsung saja memakan dia let's go begitu guys animasinya seperti itu ya makannya op 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 langsung ditelan langsung lenyap keren banget ya oke dan dia masih bernyanyi-nyanyi guys sambil sambil berlari dia bernyanyi-nyanyi ya kita akan makan ini juga yang terakhir ya seharusnya tadi ada satu lagi ya gak tau kita makan dulu ini oke kita makan nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam semuanya ditelan guys ya tadi ada satu lagi aku gak tau dia kemana apakah dia kalah atau apa tadi ya mungkin dia apa namanya lagi lost koneksi juga ya mungkin dia lagi jaringannya lagi jelek ya langsung menangin aja lah ya kita harusnya nunggu-nunggu untuk hemat waktu juga dan kita berhasil menjadi juara di map kali ini kita berhasil menggunakan mendapatkan skin mamut dari My Seeing Monster dan kita menggunakannya juga dan ternyata keren banget by the way terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai sampai jumpa lagi di video-video baru selanjutnya bye-bye